Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa terkait juga dengan isu viral di mana Menko Bidang Kamaritima dan Investasi, Lohut Binsar Panjaitan mendapatkan tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo. Lohut ditunjuk sebagai Ketua Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan mengejarkan program tersebut secara nasional. Bangga Buatan Indonesia merupakan gerakan untuk memperkuat branding produk-produk UMKM di dalam negeri dan memperluas akses pasar melalui penjualan digital. Hal tersebut dikukulkan dalam Kepres No. 15 tahun 2020 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Penunjukkan Lohut pada jabatan ini menambah maksud kami sederah posisi yang sudah ditempatinya. Selain menjadi Benko Kemaritima dan Investasi serta Ketua Tim Gernas BBI, Lohut sebelumnya juga telah ditunjuk menjadi Koordinator PPKM Jawa-Pali dan Wakil Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jabatan lain yang juga dipegang yakni Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan, maksud kami, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional. Ya, dan ternyata ini mendapatkan tanggapan dari para netizen, pemirsa beberapa komentar juga berdatangan dari para netizen terkait juga dengan dinilainya. Bapak Lohut ini memiliki jabatan yang cukup banyak. Nah, kita akan coba lihat satu persatu, pemirsa, beberapa komentar dari netizen. Yang pertama ada Ais Rispi yang mengatakan, kan sudah ada pasan di Uno. Oh, Pak Lohut lagi dan Pak Lohut lagi. Kemudian kita juga akan lihat komen dari Zardy Jamal. Ini mengatakan, segala diurus sepertinya sudah habis stok tenaga ahli di Indonesia. Pemasukan menjadi di sana-sini. Kemudian juga ada komen dari Robi Kusuma yang mengatakan, Kasian Bapak Lohut, beliau sudah tidak mudah lagi, tapi posisi ketua tim kebanyakan yang pegang beliau, nanti kalau kecepatan bagaimana. Nah, ini adalah beberapa komentar dari netizen terkait juga dengan penunjukan penambahan jabatan dari Lohut Binsar Panjaitan, di mana sebelumnya ini sudah juga menduduki beberapa jabatan sebelumnya. Yang menjadi perhatian dari para netizen adalah terkait juga dengan banyaknya jabatan dan ditakutkan nanti ini tidak maksimal berjalan seperti biasanya. Tapi kalau kita ketahui, beberapa tugas yang dilakukan oleh Bapak Lohut Binsar Panjaitan pada COVID-19 tampaknya berhasil sampai sejauh ini dan Presiden Jokowi kembali menambah dari jabatan tersebut dan diharapkan tren dari keberhasilan ini terus berlanjut. Terima kasih telah menonton!